Pada hal sudah resmi cerai, Aldi Bragi tak malu masih tinggal di rumah Ririn, harga diri pun disinggung. Ririn Dewi Arianti dan Aldi Bragi telah resmi bercerai pada Kamis 30 Desember 2021. Diketahui Ririn Dewi Arianti sendiri memang sudah lama menginginkan untuk berpisah dengan Aldi Bragi. Alasannya karena ekonomi di mana Aldi Bragi tak lagi memberinya nafkah. Mereka bahkan sudah tak tidur seranjang sejak bertahun-tahun lalu. Pahitnya Aldi Bragi harus memberikan nafkah Ririn Dewi Arianti dengan nominal patastis dan juga tak memenangkan hak asuh anak. Bukan cuma itu saja, kini sudah sah cerai, Aldi Bragi juga terima nasib harus keluar dari rumah yang ditempatinya selama ini. Namun mengejutkannya meski sudah resmi bercerai, keduanya masih tinggal satu atap. Padahal rumah yang ditinggali mereka diketahui adalah rumah pribadi Ririn. Ia masih numpang hidup di kediaman mantan istrinya. Kuasa hukum Ririn Dewi Arianti mengatakan bahwa rumah tersebut mutlak milik Ririn bahkan dari sebelum mereka menikah. Rumah sudah milik dia sendiri sebelum ada perceraian ini bahkan sebelum menikah. Terang kuasa hukum Ririn Dewi Arianti dalam tayangan Youtube Star Pro Indonesia pada Kamis 6 Januari 2022 lalu. Dilansir dari tribunmedan.com Ririn sendiri memang sudah memiliki kemampuan finansial yang baik bahkan sebelum menikah. Bahkan pacaran saja dia sudah menanggup kehidupan dia pribadi kan selanjutnya. Ia juga meminta Aldi untuk segera angkat kaki dari rumah Ririn melihat keputusannya bahwa mereka sudah tak bersetatus suami istri lagi. Kalau keputusan sudah jatuh maka itu harus dipenuhi. Aldi harus keluar dari rumahnya Ririn tuturnya. Ia juga mengatakan bahwa Aldilah yang ngotot ingin tetap tinggal di sana. Ia bahkan meminta mantan suami keliannya itu untuk sadar diri. Itu adalah rumah Ririn. Pemohon harus menyadari hal itu ya. Pemohon harusnya punya harga diri dong. Masa sudah putus masih juga ngotot di rumah itu. Tambah. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye.